Halo kawan, selamat datang di channel AzampeyZ. Di video kali ini kita akan membahas tentang ponsel terbaik di dunia. Dimana untuk mencari ponsel terbaik pada saat ini, kita bisa searching di Google. Tetapi, dari masing-masing penyedia situs ya, memberikan rekomendasi yang berbeda-beda. Di sini sesuai dengan standar mereka masing-masing. Ada yang mengumulkan dari spesifikasi, semakin tinggi spesifikasinya sebuah HP, dikatakan sebagai HP terbaik. Begitu guys. Tapi, di video yang kita akan bahas kali ini, kita akan mencari HP terbaik dari sisi harga dan juga spesifikasi yang paling masuk akal. Jadi, walaupun HP itu spesifikasinya tinggi, tetapi jika harganya terlalu mahal, maka tidak akan bisa menempati posisi sebagai HP terbaik. Jadi, di sini antara spesifikasi dan harga juga harus sesuai. Baiklah guys, langsung saja. Untuk HP terbaik di dunianya, saya merekomendasikan menggunakan situs bernama Versus.com. Di sini, untuk perbandingan ponselnya itu paling sesuai menurut saya. Dan, yang mengagetkan guys, untuk urutan skor terbaik untuk HP terbaik saat ini adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. Nah, kenapa bisa Mi 11 Ultra menjadi urutan nomor 1 di sini? Nanti kita akan bahas untuk desain dan juga spesifikasi lebih lanjutnya. Kita lihat dulu, untuk urutan nomor 2-nya ditempati oleh Samsung Galaxy S22 Ultra. Wow, sangat keren sekali. Poinnya pun 100 semua. Dan kemungkinan besar, Samsung ini hanya kalah harga dari Xiaomi-nya. Karena seperti yang kita tahu, Xiaomi itu rata-rata bisa mengeluarkan harga yang paling murah dibandingkan dengan merek-merek lain, apalagi iPhone. iPhone sekali mengeluarkan harga, wow, tidak salah-salah guys. Harganya itu selangit banget. Dengan HP itu, kita bisa mendapatkan HP Xiaomi yang memiliki spesifikasi sangat luar biasa sekali. Nah, ini nomor 3. Ditempati oleh Samsung Galaxy S22 Ultra dengan Qualcomm Snapdragon 8 ya. Gitu. Keren sekali guys. Dan kembali lagi, disusul oleh Xiaomi Mi 11 Pro. Berarti ini seolah-olah persaingan Xiaomi sama Samsung untuk menempati posisi pertamanya dengan poin rata-rata 100 semua ya. Dan kemudian, disini disusul lagi oleh OnePlus 9 Pro. Untuk spesifikasi lengkapnya, sebentar akan kita bahas. Kita lihatin dulu ya, HP-HP terbaik di dunia ini. Yang harga dan juga spesifikasinya itu masuk akal. Selanjutnya, disusul lagi dengan Samsung Galaxy S21 Ultra dengan Qualcomm Snapdragon 888. Wow guys, keren sekali. Samsung. Kemudian disusul lagi oleh Sony Xpria 2. Sorry, Sony Xpria 1 3. Gimana sih bacanya ini ya? Sony Xpria 1, tapi ada Romawi 3 di belakangnya. Seperti itu. Oh my God. Nanti sebentar akan kita bahas dulu nih. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya. Dan kenapa Xiaomi Mi 11 Ultra ini bisa menentuki peringkat pertama. Langsung aja kita cek untuk spesifikasinya. Seperti apakah dia. Saya penasaran sekali juga, kenapa sih Xiaomi Mi 11 Ultra memiliki poin yang sangat-sangat tinggi sekali. Poinnya 100 loh guys. Dan disini juga, by the way, disini HP ini tidak akan selamanya menampati posisi teratas. Bulan depan dia akan berubah lagi gitu. Atau mungkin pas ada launching baru HP-HP yang lain, posisinya bisa berubah guys. Jadi tidak akan seperti ini terus. Dan harganya ini sekitar 1039 dolar. Atau sekitaran itu, kalau dikali 14 ribu sekitar 14 jutaan lebih lah gitu guys. Sekitaran segitu harganya. Kita sudah mendapatkan HP nomor 1 untuk saat ini. Di bulan Maret ya. Di bulan Maret 2022. Keren sekali guys. Dan coba kita lihat dulu ya. Dan skor Mi 11 Ultra ini memang 100 poin. Dari fitur desain, tampilan, kinerja, kamera, audio, dan juga baterainya itu rata-rata skornya tinggi-tinggi sekali. Dan coba kita lihat seperti apa alasannya. Mengapa Xiaomi Mi 11 Ultra lebih baik daripada rata-rata? Nah, daya baterai. Daya baterainya ini memang hanya 5000 mAh, tapi memiliki kualitas yang sangat bagus gitu guys. Oke. Di sini untuk keterangan daya baterainya kita bisa lihat juga. Tinggal kita klik aja seperti ini. Jadi, kapasitas baterai menunjukkan jumlah energi listrik yang tersimpan dalam baterai. Kapasitas lebih besar bisa jadi menandakan daya tahan baterai yang lebih lama seperti itu. Jadi, ini 5000 mAh baterainya sudah sangat bagus sekali. Untuk HP seharga segini guys, kualitas baterai 5000 mAh itu beda dengan kualitas baterai 5000 mAh yang HP yang lebih murah gitu. Oke, selanjutnya ini adalah kerapatan piksel. Kerapatan piksel daripada layarnya ini adalah 515ppi. Nah, apa maksudnya kerapatan piksel? Kita lihatin dulu. Kerapatan piksel adalah ukuran resolusi layar. Dinyatakan sebagai jumlah piksel per inci, ppi, pada layar. Kerapatan piksel lebih tinggi berarti gambar yang ditampilkan di layar nampak lebih tajam dan lebih jernih. Wow, begitu ya guys. Pengertian daripada ppi ini. Teman-teman bisa cek sekarang spesifikasi hp-nya. Berapa ppi, berapa ppi kah resolusi daripada layar hp teman-teman. Kalau misalkan mendekati 515ppi ini, berarti hp kamu sudah sangat bagus sekali. Tapi kalau masih jauh dari 515ppi, berarti spesifikasinya harus ditingkatkan guys. Selanjutnya RAM. RAM. Kita sering banget mendengar kata RAM, random access memory, di laptop, di pc, dan juga di hp masa kini. RAM sangat berperan sekali untuk kinerja perangkat kita guys. Untuk lebih jelasnya RAM itu akan kita lihat dulu keterangannya. RAM. Random access memory adalah bentuk memori volatil yang digunakan untuk menyimpan data, pekerjaan, dan kode mesin yang sedang digunakan. Ini merupakan penyimpanan akses cepat dan virtual temporal yang dapat dibajar dan berubah dengan susunan apapun. Ini merupakan otak untuk berpikirnya. Jadi ini adalah memori yang sementara di tempat kita untuk memutinkan sesuatu seperti dalam kepala kita. Ini RAM ini sangat penting sekali. Dan kapasitas yang digunakan oleh Sony M11 Ultra ini adalah 12GB. Ini RAM. RAM 83 aja udah laju banget. Apalagi ini RAM diokasi 3. Nah masih tidak biasa sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang resumsi layar. Resumsi layar yang dimiliki oleh HVP ini adalah 1440 x 2200 isro. Ini RAM yang dimiliki oleh resolusi layar. Resolusi menandakan suplak maksimal piksel yang dapat ditampilkan pada layar. Menandakan seletaknya piksel pada sungguh horizontal dan di belas pada sungguh kemenkalnya. Dan resolusi ini menandakan kerabatan piksel dari sebuah layar. Resolusinya 1440 x 2200 isro. Sangat sangat bagus sekali. Dan teman-teman bisa menikmati juga dengan resolusi HP kamu yang sekarang. Apakah mereka tentunya atau enggak. Kalian bisa dibayarkan juga ya. Kalau misalkan resolusinya jauh daripada resolusi yang sekarang ini. Jadi bisa dibayarkan bagaimanakah buat teman-teman layar yang dimiliki oleh siapa ini. Selanjutnya ini adalah kecepatan CPU. Nah oke guys. Kesempatan CPU. Apa itu kecepatan CPU? Kecepatan CPU menunjukkan berapa banyak siklus pemprosesan elektrik yang dapat dijalankan oleh CPU. dengan mempertimbangkan semua unit pemprosesan. Ini itu dengan menambahkan clock rate masing-masing. Atau dalam hal prosesor untuk ini. Jadi memiliki satu. Terbagi arsitektur mikro masing-masing. Lompok ini seperti itu guys. Jadi setiap ini memiliki clock speed berbeda-beda ya. Ini juga speed itu 1 x 2,84 GHz. Dan 3 x 2,42 GHz. Dan 4 x 1,8 GHz. Begitu guys. Jadi di sini inti dari prosesor itu. Sekarang itu kan satu prosesor memiliki beberapa inti. Tidak kayak dulu kan. Kayak dulu itu satu prosesor satu inti saja. Kayak Pentium 4, misalkan Pentium D gitu. Jadi sekarang itu prosesor itu sampai memiliki 8 inti. Luar biasa sekali. Jadi setiap inti itu memiliki clock speed berbeda-beda. Jadi prosesnya itu pekerjaannya lebih cepat guys. Tidak seperti prosesor zaman dulu. Lanjut ke kamera. Kamera utama. Ya, kamera utama 50MP dan 48MP dan 48MP lagi. Jadi jumlah megapiksel menentukan resolusi cepretan foto dengan kamera utama. Jumlah megapiksel yang lebih tinggi artinya kamera mampu menangkap lebih detail. Namun jumlah megapiksel bukan satu-satunya elemen penting yang menentukan call dash gambar. Begitu guys. Jadi yang kemarin itu bikin heran banget itu hape besutan Xiaomi sempat menutupi ranking 1 di Versus.com ini. Padahal kameranya itu cuma berapa megapiksel ya. Tidak terlalu besar. Tidak omar-omar piksel besar-besar seperti ini. Resolusinya kecil banget. Tapi kualitas kameranya katanya itu luar biasa banget guys gitu. Jadi seperti dibilang tadi. Jumlah megapiksel bukan satu-satunya penentu daripada kualitas gambar. Dan untuk Xiaomi ini memiliki 50MP, 48MP dan 48MP lagi sudah masih dijamin. Resolusi gambar yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Sudah kalah dah kamera-kamera digital. Untuk ukuran layarnya disini menggunakan ukuran layar 6,81 inci. Jadi sudah cukup besar. Ini sedikit lagi sudah mencapai 7 inci guys. Kalau 7 inci itu sudah bukan HP namanya. Udah termasuk tablet dia ya. Jadi 6,81 inci. Jadi semakin besar ukuran layar semakin baik pengalaman pengguna begitu katanya. Nah itu tergantung selera saja sih. Ada juga orang yang memang suka ukuran layar yang agak kecil supaya mudah dibuat kemana-mana. Tapi zaman sekarang ini rata-rata orang itu mencari layar yang lebih besar. Begitu guys. Selanjutnya disini kita bahas tentang megapiksel kamera depan. Kamera depannya memiliki 20MP saja. 20MP sangat bagus sekali guys. Jumlah megapiksel menentukan resolusi gambar yang ditangkap dengan kamera depan. Jumlah megapiksel yang lebih tinggi berarti bahwa kamera depan mampu menangkap lebih detail. Faktor yang sangat penting untuk mengambil swafoto beresolusi tinggi. Swafoto namanya. Untuk foto selfie seperti itu. Wuhh, keren sekali guys. Sekarang bagaimana guys? Apakah kita lanjut ke spesifikasi dulu atau kita bandingkan dulu? Antara Xiaomi Mi 11 Ultra, PS, Apple iPhone 13 Pro Max. Kita bandingin dulu atau kita lihat lagi spesifikasi lanjutnya. Gimana ya? Kita bandingin aja dulu lah. Kita bandingin dulu. Xiaomi Mi 11 Ultra dengan Apple iPhone 13 Pro Max. Oke. Apple iPhone 13 Pro Max hanya mendapat 84 poin disini. Tidak sampai 90 poin guys. Padahal dari beberapa situs tadi dinyatakan kalau Apple iPhone 13 Pro Max ini adalah HP terbaik. Tapi kenyataannya disini dinyatakan OINnya itu hanya 84. Berarti ada yang kurang disini ya guys. Tidak selamanya HP yang harga mahal itu bakalan paling bagus guys. Tidak. Jadi disini kita akan lihat dulu ya perbandingannya. Oke. Ini dia. Fakta iPhone 13 Pro Max PS Xiaomi Mi 11 Ultra. Dari desain menang Xiaomi-nya. Dari kinerja juga menang Xiaomi-nya. Oh sorry. Bagaimana ya perbandingannya ini? Coba kita lihat dulu di bawahnya. Oh yang biru itu punyanya Apple dan yang merah punyanya Xiaomi gitu. Jadi dari fitur menang Xiaomi. Dari desain menang iPhone. Dari tampilan menang Xiaomi. Dari kinerja menang iPhone. Dari kamera menang Xiaomi. Dari audio menang Xiaomi. Dari baterai menang Xiaomi. Dan juga dari fitur menang Xiaomi-nya. Oke kita lihat dulu ini. Untuk daya tahan baterainya. Lebih besar Xiaomi. 5000 mAh VS 4373 mAh. Kemudian kerapatan pikselnya itu 12,45% lebih tinggi. Jadi lebih tinggi kerapatan pikselnya Xiaomi daripada iPhone ini. 515 ppi versus 498 ppi. Kemudian RAM-nya juga lebih besar. Oh ini dia pakai perbandingan iPhone-Apple yang 6GB ya. Jadi 12 banding 6 jelas kalah lah. Kemudian resolusi layarnya. 1440 x 3200 piksel punya Xiaomi. Versus 1284 x 2778 piksel. Ya dari resolusi layar kalah guys ya. Kalah iPhone-nya. Dan untuk CPU speed-nya juga 20,14% lebih cepat untuk Xiaomi. Untuk megapiksel kamera utama juga lebih besar. Ya 50 dan 4848. Dibandingkan dengan iPhone punya 12, 12 dan juga 12. Wah segitu guys perbedaannya. Dan kamera depan pun Xiaomi menang. 20 berbanding 12. Memiliki pemilai sidik jari semuanya gitu ya. Jadi disini dari RAM-nya berbeda. Dari RAM-nya berbeda-beda. Jadi disini kita gak usah bandingin lagi ya. Karena ini perbedaan RAM-nya yang menyebabkan mungkin kebandingannya tidak sesuai. Jadi kita kembali dulu. Kita akan kembali ke spesifikasi Xiaomi ini. Masih penasaran banget saya. Kita akan lihat detailnya ya. Untuk desain. Nah desain daripada Xiaomi Mi 11 Ultra sebagai HP terbaik di dunia. Pada tanggal 1 Maret 2022. Nah beratnya disini 234 gram gitu guys. Jadi berat daripada Xiaomi Mi 11 Ultra ini hanya 234 gram. Teman-teman bisa bandingin sekarang dengan HP kamu gitu berapa beratnya. Jadi bisa digunakan perbandingan ya. Oh lebih ringan dia nih HP. Atau lebih berat dia malah gitu. Kami menganggap berat yang lebih rendah lebih baik. Karena perangkat yang lebih ringan lebih nyaman di bawah. Benar sekali. Jadi keren banget ya situs ini. Saya suka sekali dengan perbandingannya. Berat yang lebih rendah juga menguntungkan untuk peralatan rumah tangga. Karena memudahkan di bawah dan untuk banyak jenis produk lainnya. Seperti itu. Oke dari beratnya 234 gram. Kemudian untuk ketebalannya ini. Ketebalannya hanya 8,4 mm. Bisa dibandingkan dengan HP kamu sekarang. Berapakah tebalnya? Kami menganggap sasis yang lebih tipis lebih baik. Karena membuat produk lebih kompak dan mudah dibawa. Benar sekali. Ketipisan adalah fitur yang disorot oleh banyak pabrik perangkat seluler. Tapi ini penting untuk berbagai macam produk. Nah gitu guys. Jadi semakin tipis sebuah HP itu semakin enak kita bawa. Jadi nggak tebal. Kalau taruh di tas, taruh di kantong. Nggak tebal banget ya. Pasangin aksesoris juga dia itu masih enak tuh dipakainya. Kalau HP tebal terus pasangin aksesoris lagi. Aduh jadi tebal banget. Jadi nggak enak dibawa deh. Untuk ketebalan. Terus lebar HP. Nah lebar HP ini hanya 74,6 mm. 74,6 mm guys. Jadi layar dengan bezelnya itu bakal tipis sekali nih. Lebar menentukan dimensi horizontal produk. Kami menganggap lebar yang lebih kecil lebih baik karena menjamin kemudahan manuver. Ya benar sekali lah. Keren sekali guys. Pas banget nih lebar HPnya. Hanya 74,6 mm ya. Terus ketinggian. Tinggi daripada HP ini. Oke. Tinggi daripada HP ini adalah 164,3 mm. Ketinggian menunjukkan dimensi vertikal produk. Kami menganggap semakin kecil ketinggian semakin baik. Karena menjamin kemampuan manuver yang lebih mudah. Begitu guys. Jadi 64,3 mm. Teman-teman bisa meningin dengan HP yang lagi dipegang sekarang ini. Ya bisa dipendingin dengan HP yang dipegang sekarang ini berapakah ketinggiannya. Jadi sebenarnya sih. Di sini kita sesuaikan juga guys. Ada memang HP yang sangat panjang sekali. Ada juga orang yang suka dengan HP yang memang agak kotak seperti itu. Ada juga yang suka dengan HP yang memang panjang banget. Seperti HP merek Realme ya. Realme rata-rata agak panjang gitu modelnya. Terus Infinix juga panjang-rata panjang banget layarnya ke atas. Kalau Samsung dia agak kotak begitu. Gak terlalu panjang ya. Samsung menurut saya paling enak untuk ukuran layar. Oke. Oke lanjut. Sekarang nomor lima. Dia masuk di sekat cuaca. Tahan percikan. Oke. Nah Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Perangkat dilindungi dengan segel ekstra. Untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh debu, ketesan hujan, dan percikan air. Kayak gitu guys. Keren sekali ya. Jadi hanya ada beberapa HP yaitu 21% dari total HP di dunia ini. yang memiliki sekat cuaca atau tahan percikan. Wah keren sekali guys. Dan menurut saya ini adalah fitur yang sangat penting sekali. Untuk dimiliki oleh HP-HP apalagi HP nomor 1 di dunia wajib banget memiliki fitur ini. Yap. Lanjut. Nomor enam. Nomor enam adalah peringkat Agnes Protection. IP. IP68. Jadi ini peringkatnya adalah IP68 katanya. Angka pertama dari rating IP mengacu pada perlindungan terhadap debu. Sedangkan angka kedua mengacu pada perlindungan terhadap cairan. Misalnya angka pertama 6 menunjukkan bahwa perangkat ini benar-benar tahan debu. Dan angka kedua 7 menunjukkan bahwa perangkat ini mampu bertahan meski terendam sepenuhnya dalam air. Berarti ini nilainya IP68. Berarti tahan debunya sudah bagus sekali 6. Dan juga tahan airnya malah 8 ya. Itu IP68. Yang 7 aja udah bagus sekali. Apalagi ini 8. Nilainya lebih keren guys. Mantap banget. Selanjutnya nomor 7. Tingkat kedalaman kedap air. Ya. Tingkat kedalaman kedap air untuk Xiaomi Mi 11 Ultra adalah 1,5 meter. Wow. 1,5 meter itu udah dalam ya menurut saya. Ya. Tinggi kita aja itu rata-rata 160-170an. Berarti udah kerendam sampai segitu dia masih tahan. Tingkat kedalaman kedap air menandakan seberapa baik perangkat terlindungi terhadap kemasukan air dan tekanan air. Alat yang dapat menahan tekanan air lebih tinggi lebih baik digunakan untuk berenang atau menyelam. Gitu guys. Jadi semakin dalam hape itu masuk ke dalam air, tekanan air juga akan semakin keras. Jadi kayak gimana ya. Kayak tertekan oleh benda padat gitu. Jadi semakin dalam, tekanan air akan semakin keras. Jadi ini 1,5 meter kemampuannya. Gila. Keren sekali guys. Jadi kalau masih cuman hape kamu jatuh di bak mandi gitu. Gak akan rusak lah. Kecuali kalau mungkin lebih dalam dari 1,5 meter. Mungkin 2 meter ya. Di laut, lebih samudera. Gak pasti lah. Hancur tuh hape. Oke guys lanjut ke volume. Iya. Untuk volume. Volume adalah ukuran ruang tiga dimensi yang ditutupi oleh sasis produk atau dengan pengertian lebih sederhana ruang yang dihuni produk. Jadi volume ini adalah porsi daripada isi daripada mesin hape kita lah gitu. Itu istilahnya guys. 100... 1000... Berapa ini ya? 1002,96 cm persegi. Jadi begitulah total volume daripada hape Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Oke kita lanjut lagi di suhu kerja potensial terendah. Nah ini dia. Untuk suhu kerja potensial terendahnya tidak diketahui. Jadi bantu kami dengan menyarankan nilai. Jadi di sini ya. Belum ada ya untuk ini ya. Tes suhu terendah untuk kinerjanya. Seperti itu guys. Ini belum bisa kita lihat informasinya. Oke. Lanjut ke tampilan. Iya. Ini adalah tampilan hape sekarang ini. Tampilan adalah sesuatu yang paling luar biasa. Karena apa? Tampilan adalah tempat kita berekspresi. Tempat kita berinteraksi. Semuanya berurusan dengan tampilan. Kecuali kayak hape jaman dulu. Yang masih pakai tombol. Yang masih pakai keyboard QWERTY. Itu tombol menjadi sisi kedua ya. Menjadi pilihan kedua selain layar. Yang pertama layar. Yang kedua itu tombol. Kalau beli hape jaman dulu. Tombolnya apa? QWERTY. Ataukah tombolnya tombol biasa gitu. Jadi. Sekarang semuanya mengarah pada layar. Gitu guys. Jadi semakin besar layar semakin bagus. Nah. Ukuran layar untuk Xiaomi 11 Ultra ini. Seperti yang kita bahas tadi adalah 6,81 inci. Sudah sangat besar sekali. Semakin besar ukuran layar semakin baik pengalaman penggunanya. Benar sekali guys. Jadi di sini masih ada juga ya. Pasal ponsel yang memiliki ukuran layar lebih besar. Tapi itu sudah termasuk dalam kategori tablet tentunya. Wow. Keren banget ya. Ukuran layarnya besar. Dan pas-pas banget lah menurut saya. Selanjutnya di sini memiliki layar OLED atau AMOLED. Kita lihat dulu. Untuk Xiaomi Mi 11 Ultra ini menggunakan layar OLED atau AMOLED. Jadi layar OLED. Diod. Cahai. Organik. Adalah. Bentuk bahan organik yang memancarkan cahaya. Diod ini memiliki rasio kontras yang lebih tinggi. Dan sudut pandang yang lebih besar. Dibandingkan dengan layar LCD. AMOLED. Dan Poled. Merupakan jenis layar OLED. Gitu. Jadi teman-teman sudah mengerti ya dengan layar OLED atau AMOLED ini. Jadi kontrasnya itu bisa lebih tinggi. Dan juga sudut pandang layarnya itu lebih besar. Jadi misalkan HP dilihat dari sisi miring kayak gini guys. Nah. Jadi layarnya itu bisa dilihat dari kemiringan yang sangat miring pun. Bisa dilihat untuk kejelasan tulisannya. Kan gak selalu kita itu pegang HP dari depan. Kadang-kadang kayak kita itu sibuk. HP misalkan di atas meja kita lagi jauh gitu. Kita bisa melihat dari jauh. Misalkan ada chat yang masuk. Oh dari siapa sih? Atau panggilan telepon misalkan. Itu hal yang penting banget. Oh panggilan telepon dari siapa gitu. Oh ini. Buru-buru mau diangkat ambil HPnya. Kayak gitu. Jadi inilah keunggulan daripada layar Xiaomi Mi 11 Ultra. Kemudian disini mempunyai final IPS. Nah disini layarnya itu menggunakan layar OLED atau AMOLED. Jadi belum menggunakan layar tipe IPS. Dimana IPS ini in plane switching. Adalah teknologi yang digunakan untuk LCD. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan utama pada TFT. TFT nematic bengkok konvensional. Sudut pandang terbatas dan produksi warna berkualitas rendah. PLS. Oh jadi ini hanya untuk optimasi layar TFT ya guys. Karena layarnya kan tadi sudah pakai AMOLED gitu ya. Sudah pakai OLED atau AMOLED. Jadi gak perlu lagi pakai IPS ini. Begitu. Terus disini untuk kerapatan pikselnya adalah 515ppi yang sudah kita bahas tadi. Ini gak usah kita bahas. Untuk resolusi juga sudah kita bahas tadi. Resolusinya tinggi-tinggi sekali. Luar biasa. Untuk tingkat penyegaran. Nah ini dia. Ini yang penting banget guys. Tingkat penyegaran layar. Jadi frekuensi dimana layar dimuat ulang. Frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan semakin sedikit kedipan. Semakin sedikit suara bising. Dan. Represtasi gerakan semakin alamiah. Dan gerakan dengan yang penuh aksi laga. Contohnya. Pada saat bermain game. Gitu guys. Jadi. Refresh rate daripada layar ini. Adalah 120hz. Sangat cepat sekali. Jadi. Kayak kita main game itu guys. Kalau misalkan. Refresh rate daripada layar ini. Rendah. Wah. Gamenya itu terasa patah-patah guys. Sebagaimanapun bagusnya prosesor. Sebagaimanapun tingginya RAM kita. Kalau layar kita. Kualitasnya itu jelek. Atau. Ini ya. Untuk tingkat penyegarannya itu. Atau refresh rate-nya itu. Rendah. Tetap aja game kita. Itu akan terasa patah-patah gitu. Jadi. Gimana guys. Untuk teman-teman gitu ya. Saya banyak banget perhatikan. Teman-teman. Kalau kayak. Gak semuanya sih. Ada orang yang pernah. Saya kesel banget itu ya. Soto banget. Tentang HP. Yaitu. Mencari HP yang penting. RAM-nya tinggi. Sama prosesornya tinggi. Udah pasti bagus ketika yang main game. Dan waktu itu. Saya menyarankan. HP Xiaomi. Dia gak mau beli. Dia itu belinya HP realme. Mentang-mentang. RAM-nya. Tinggi. Dan juga. Prosesornya katanya. Lebih tinggi. Padahal guys. Ya ampun. Prosesornya tinggi. Tapi inti daripada HP Xiaomi. Pada waktu itu. Yang saya sarankan. Lebih banyak intinya. Dan kenyataannya. Uji benchmark-nya pun lebih tinggi. Ya. Seperti itulah ya guys. Tapi maklumlah. Mungkin dia gak tau juga ya. Banyak banget hal-hal yang. Mempengaruhi tentang kinerja. Dari sebuah HP. Gak hanya. Prosesor tinggi. Gak hanya RAM tinggi. Tapi. Tingkat penyegaran layar pun. Sangat berpengaruh sekali. Pada saat kita bermain game. Oke teman-teman. kan. Nah makanya. Di Versus.com ini. Banyak HP HP canggih. HP HP bagus. Seperti contohnya. Bilang aja. Vivo gitu ya. Vivo itu kan iklannya keren sekali. Iklannya paling meriah di Indonesia ini. Tapi kenapa. Produk-produk dia itu. Susah banget. Masuk ke jajaran. Tertinggi di HP. Di Versus.com ini. Nah karena. Versus.com ini juga. Melihat daripada. Tingkat penyegaran seperti ini. Semuanya itu. Dijadikan perbandingan gitu. Gak hanya. Eee. Apa ya. Gak hanya. Hal-hal yang penting-penting saja. Gak hanya prosesor. Gak hanya. RAM gitu. Gak hanya. Eee. GPU. Tapi semuanya digunakan. Sebagai perbandingan. Untuk menduduki posisi teratas. Di situs ini. Begitu guys. Makanya jangan heran. HP-HP favorit kamu. Bahkan HP-HP yang mungkin. Sekarang itu. Kamu bangga-banggain gitu. Eh ini HP gue. Lihat. Ini iklannya yang ada di TV kemarin. Gua udah punya. Tapi kenyataannya di sini. Enggak masuk urutan. Masuk 20 pesan. Eee. Masuk 20 besar pun. Enggak. Masuk 30 besar pun. Enggak. Padahal itu HP harganya. 6 juta. 8 juta. Nah jadi. Gitu ya guys. Banyak banget hal yang. Harus teman-teman perhatikan. Sebelum membeli sebuah HP. Dan di sini. Ada juga yang namanya. Kecerahan layar. Nah. Kecerahan daripada. Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Adalah 1700 nits. Dimana. Ukuran nits ini. Adalah. Ukuran cahaya. Yang dipancarkan. Suatu layar. Setara dengan. Satu. Candela. Per. Meter. Persegi. Layar yang lebih cerah. Memastikan isi layar. Mudah dibaca. Meskipun dalam kondisi terang. Begitu guys. Jadi. 1700 nits. Adalah kemampuan. Daripada. Untuk kecerahan layar. Xiaomi Mi 11 Ultra. Wow. 1700 nits. Bisa teman-teman. Bandingkan dulu. Dengan hape teman-teman. Yang sekarang. Yap. Jadi. Anggaplah. Kayak gini guys. Di sini saya pakai. Apa. Xiaomi Redmi Note. Apa. Poco X3 Pro gitu. Untuk kecerahan layar. Di bawah sinar matahari. Sangat luar biasa sekali. Apalagi. Apalagi. Yang. Harga-harga. Semahal ini. Oh. Pasti keren banget nih. Setelah lanjutnya. Nomor delapan. Memiliki. Kaca anti pecah. Bermerek. Kaca anti pecah. Seperti. Corning Gorilla Glass. Atau. Asahi. Dragon Trail Glass. Tipis dan ringan. Dan dapat menahan. Tekanan lebih tinggi. Seperti itu. Jadi di sini. Untuk. Xiaomi Mi 11 Ultra. Sudah memiliki. Kaca anti pecah. Jadi. Merek kaca anti pecah itu. Gak hanya Corning Gorilla Glass. Tapi. Asahi Dragon Trail Glass. Juga. Memiliki spesifikasi yang bagus. Gitu guys. Dan di sini. Untuk. Ehh. Corning Gorilla Glass juga. Untuk. Ehh. Hal-hal seperti ini. Menurut saya itu. Untuk. Tipe-tipe HP sekarang. Tidak sekuat yang dulu. Malah. Menurut saya lebih bagus. Corning Gorilla Glass versi-versi awal ya. Itu benar-benar kuat. Seperti. Misalkan di HP. Ehh. Nokia Nokia Lumia. Itu sangat kuat-kuat sekali. Saya heran banget ya. Kenapa ya. Saya itu pernah punya HP Nokia Lumia. Ya ampun guys. Casingnya itu sampai hancur. Babak belur. Sampai terkepas-kepas. Sampai pecah. Layarnya. Satu goresan pun gak ada sama sekali. Tapi. Padahal HP itu. Saya simpan di tas. Saya bawa. Waktu masih. Ini ya. Masih punya. Ehh. Kerja kebun gitu. Wih. Pokoknya itu HP. Kerjanya parah banget. Aku bawa kemana-mana. Kotor banget. Dan layarnya. Satu goresan pun gak ada. Setelah HP. Saya pakai itu 2 tahun waktu itu. Gak ada goresan. Satu goresan pun gak ada. Luar biasa sekali guys. Tapi. Dibandingkan dengan layar-layar HP sekarang. Wah. Simpan di tas aja gitu. Cuman. Tersentuh dengan. Mungkin dengan. Ehh. Apa ya. Dengan HP lain. HP yang satunya tuh udah lecet layarnya. Padahal Corning Gorillas. 3. Hehehe. Heran ya. Jadi. Corning Gorilla Glass sekarang itu gak bisa diharap. Kayak dulu lagi. Versi Corning Gorilla Glass. Yah. Untuk ini sih. Gak perlu dibahas lagi sih. Untuk versi Gorilla Glassnya. Lanjut ke kinerja aja guys. Lanjut ke kinerja. Wow. Saya sudah. Sangat. Bersemangat sekali. Untuk membahas tentang Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Oke guys. Untuk penyimpanan disini. Dia menggunakan penyimpanan internal sebesar 512GB. 512GB itu sangat besar sekali. Dimana untuk saat ini saya punya HP. Penyimpanannya itu hanya 256GB. Menurut saya sudah besar sekali. Banyak banget. Banyak banget. Konten yang bisa saya rekam. Ya. Untuk 256GB. Oh. Banyak banget guys. Sedangkan ini aja yang. Konten yang belum saya edit aja. Udah banyak sekali ya. Konten-konten untuk HP seripisan. Saya rekam rekam aja gitu. Sedapat seripisan lagi. Perbaikan HP saya rekam rekam aja. Sampai banyak ini isinya. Mungkin udah ada sekitar 20 konten yang belum sempat di edit. Santia saja. Hehehe. Dan. Wow. Penyimpanan internal mengacu pada ruang penyimpanan bawaan yang tersedia di perangkat. Untuk data sistem, aplikasi, dan data yang dibuat pengguna. Dengan penyimpan internal dalam jumlah besar. Kamu bisa menyimpan lebih banyak file dan juga aplikasi. Teman-teman bisa banyak bayangkan. 512GB sudah setara dengan penyimpanan laptop. Bahkan laptop saja. Ada yang penyimpanan internalnya masih 250GB. Ada juga yang masih cuman. Berapa itu? 300an giga ya. 350an giga gitu. Dan ini sudah 512GB. Jadi. Oh sorry. Jadi sudah setara dengan penyimpanan sebuah laptop. Wow. Gila banget guys. Luar biasa sekali. Gila penyimpanannya besar banget. Lanjut kita ke RAM. RAM yang digunakan di sini 12GB. Bagaimana guys? Bisa dibandingkan dengan HP kamu yang sekarang RAM-nya berapa? Kalau RAM saya itu hanya 8GB. Tapi sudah bagus sekali rasanya. Sudah cepat banget. Apalagi yang 12GB. Pasti luar biasa. Super-super keren. Super-super mantap lah ini. Wah bisa dibayangkan 12GB. Gimana cepatnya. Saat kita pakai edit sebuah konten. Masih sangat laju sekali untuk proses exportnya. Bahkan ini mungkin untuk kain masternya bisa sampai beberapa layar gambar ya. Kalau misalkan RAM 8GB itu kan layarnya hanya terbatas. Hanya maksimal kayaknya berapa ya? Berapa layar ya? 6. 6 atau 4. Tapi di sini dengan RAM 8GB. Kita bisa mengedit video dengan lebih leluasa. Gila 12GB. Versi Android. Untuk versi Android bawaannya itu Android 11. Dan nanti kalau misalkan ada update-an, otomatis pasti bisa diupdate juga. Versi Android yang lebih baru umumnya memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Release utama Android mencakup fitur baru dan peningkatan kinerja serta pembaruan keamanan penting. Begitu. Kalau misalkan kita masih pakai Android 10 misalkan. Atau Android 9. Itu fitur daripada dukungan terhadap resolusi kamera juga masih terbatas. Jadi semakin tinggi. Daripada versi Android kita. Dukungan terhadap fitur baru. Untuk aplikasi baru. Juga akan semakin baik. Termasuk juga untuk kualitas dalam bermain game. Jadi kemampuan Android itu akan lebih tinggi. Nah disini untuk bermain game. Atau pengolahan aplikasi ya. Untuk versi Android sangat berpengaruh sekali. Jadi disini custom OS atau OS yang terdapat dalam sebuah HP itu. Sangat berpengaruh dengan kinerja atau kualitas daripada game. Karena selain hardware. Selain software. Versi Android atau sistem OS bawaannya sangat berpengaruh sekali. Seperti misalkan kayak Oppo dia pakai. Apa sih? Color OS. Kalau kayak Xiaomi dia pakai MUI. Kalau kayak Vivo dia pakai Funtalk OS ya. Terus Huawei dia pakai. Apa sih namanya Huawei? Aku lupa ya. Apa sih? Apa sih guys? Sorry sorry aku lupa. Punyanya Huawei. Itu. Jadi disini semakin bagus versi Androidnya. Semakin baik juga kinerja HP kita. Lanjut ke skor perbandingan Antutu. Ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu oleh para gamers dimanapun kamu berada. Skor Antutu untuk Xiaomi Mi 11 Ultra itu mencapai 817.225. Wow. Antutu adalah salah satu perbandingan paling penting untuk perangkat Android. Skor ini mencerminkan kinerja keseluruhan dari sebuah perangkat. Dengan menyumlahkan hasil dari uji individual yang menghitungkan berbagai parameter. Seperti kecepatan RAM, performa CPU, performa grafis 2D dan 3Git 3D. Oke. Jadi disini. Bisa kita rangkum ya. Dari skor seperti ini guys. Untuk bermain game itu. Kita sudah pasti bisa menggunakan resolusi paling tinggi. Dari sebuah game di perangkat Android. Wah. Keren sekali. Gimana nih guys. Grafiknya pakai main PUBG. Main Free Fire apalagi. Mobile Legends apalagi. Sudah pasti dia sapu semua. Ini pakai resolusi paling tinggi. Apalah namanya Ultra HD apalah gitu. Keren banget guys. Skornya tinggi gila. Wuh. Mantap. Lanjut ke hasil Geekbench 5 inti banyak. Wuh. Inti banyak. Oke. Hasil daripada hasil Geekbench 5 inti banyak ini. Untuk Qualcomm Snapdragon 888 terbaru adalah 3043. Geekbench 5 adalah perbandingan lintas platform yang mengukur kinerja inti banyak dari sebuah prosesor. Wow. Sumber Prime Labs 2022. Gila guys. Skornya itu 3000an lebih. Memang Qualcomm ini luar biasa ya. Keren banget guys. Jadi gimana guys. Bisa teman-teman bandingkan dengan skor dari HP kamu yang sekarang ini. Bisa dibandingkan bagaimana kualitas daripada HP Xiaomi ini. Lanjut ke kecepatan CPU. Ya. Ini dia. Kecepatan CPU. 1x2,84 GHz. Dan 3x2,42 GHz. Dan juga 4x1,8 GHz. Qualcomm Snapdragon 888. Jadi ini intinya berapa ya. 1 ditambah 3 itu udah 4 inti. Kemudian ditambah lagi 4 inti. Jadi 8 inti ya. Jadi ini prosesor 8 inti. Qualcomm Snapdragon 888 menggunakan 8 inti prosesor. Kecepatan CPU menunjukkan berapa banyak siklus pemprosesan per detik yang dapat dijalankan oleh CPU. Dengan mempertimbangkan semua intinya. Begitu guys. Jadi semakin banyak inti sebuah prosesor. Proses kinerjanya juga akan semakin cepat. Bisa dibayangkan ya. 2,84 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz bekerja secara simultan dalam sebuah perangkat. Kalo cuman main game PUBG, main game Free Fire, Mobile Legends. Aduh dia sapu abis itu guys. Gila keren banget. Ini punya hape secanggih ini pake apa ya bagusnya? Kalo cuman edit game master udah pasti dia sikat semua lah. Wah gak tau guys dipake apa ini bagusnya hape-hape secanggih ini. Terus untuk slot memory eksternal dia tidak memiliki. Karena sudah cepat sekali. Nah ini untuk slot GPU nya perlu kita bahas tuh gak ya. Hmm kita skip jelas dulu. Lanjut ke kamera lagi guys. Untuk kamera utamanya seperti yang kita bahas tadi. 50MP dan 48MP dan 48MP. Jadi dia ini memiliki 3 kamera utama. Resolusinya besar-besar banget. Ini udah sama kayak kamera digital jaman dulu ya. Jaman dulu aja itu saya beli kamera digital yang 50MP. Harganya itu 3 juta, 4 jutaan lah guys. Hanya yang 50MP. Tapi sekarang hape. Resolusinya sudah seperti ini. Handycam aja. Waktu itu handycam yang harga... Handycam yang harga sampai 8 juta. Itu kualitas kameranya hanya 48MP. Sebuah handycam. Sekarang kamera hape resolusinya 48MP. Malah ada 3 kamera. Luar biasa sekali ya. Perkembangan teknologi memang bener-bener cepet banget. Kamera depan memiliki resolusi 20MP. Nah, disini saya pengen bercerita dulu. Waktu itu ada namanya hape Nokia 6600. Itu hanya memiliki resolusi kamera depan setara dengan kualitas PGA atau 0,3MP. Waktu itu kita foto-foto sudah puas banget dengan hasil kameranya. Kemudian muncul lagi yang lebih baru. Waktu itu ada Nokia 760 yang telah ketupat. Itu kamera depannya sudah berapa ya? Berapa megapiksel sih lalu? Kamera depannya sudah... Itu masih hitungan PGA juga sih. Cuma lebih besar daripada 66. Dan kualitasnya pun lebih bagus. Dan muncul lagi hape Nokia yang lebih tinggi. Seperti hape Nokia 6680. Itu kamera depannya sudah 1,3MP. Waduh, keren banget guys. Tergila-gila banget dengan hape itu. Waktu itu munculnya dengan harga 4 juta lebih. 4 juta lebih di kota saya. Dan ada itu teman saya satu kos lalu yang punya hape itu. Pokoknya hape itu pinjam-pinjam pake selfie. Kemudian dikirim ke hape kita. Waktu itu saya pake 66. Seperti juga pake Nokia NG, NGKG juga. Pokoknya semua... Apa ya? HP jadul itu saya pernah pake semua guys. Keren banget. Pokoknya kamera 1,3MP itu sudah sangat bagus sekali. Tapi sekarang sudah 20MP. Alangkah bagusnya. Kita itu harus bersyukur ya dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih ini. Oke guys, lanjut ke mempunyai penstabilan gambar optik bawaan. Jadi, Xiaomi Mi 11 Ultra ini sudah mempunyai penstabilan gambar optik bawaan. Penstabilan gambar optik menggunakan sensor gyroskopis untuk mendeteksi getaran kamera. Lensa menyesuaikan jalur optik. Begitu. Jadi, memastikan bahwa blur pada apapun akibat getaran akan dikoreksi sebelum sensor menangkap gambar. Wow, keren sekali guys. Jadi, kalau misalkan kita dibawa perjalanan gitu ya. Terus getar-getar gitu. Jadi, gambarnya itu, blurnya itu bisa dikoreksi sebelum sensornya menangkap gambar. Alangkah canggihnya hal ini. Wajar lah guys. Harga HP juga tinggi. Lanjut. Perekam video kamera utama. Ya, jelas lah. Perekam video kamera utama. Di sini, resolusinya bisa mencapai 4320 x 24 frame rate per second. Sangat luar biasa. Dengan resolusi sebesar ini, bisa menghasilkan 24 frame rate per second. Kalau misalkan resolusinya dikecilin, pasti untuk frame rate per secondnya bisa lebih tinggi lagi. Dan di sini guys ya. Untuk resolusinya itu bisa kita atur-atur juga dengan menggunakan software lain gitu. Untuk mendapatkan resolusi yang lebih bagus. Jadi, sebenarnya untuk perekam video ini. Apa ya. Bisa kita... Tergantung dari software pengolahan kita nantinya juga. Kalau misalkan kita membuat konten gitu. Jadi, hasil akhirnya itu tergantung juga dari software yang kita gunakan untuk mengedit video tersebut. Semakin bagus sebuah software, hasilnya pun akan semakin bagus. Lanjut di bukaan lebar kamera utama. Yap, ini dia. Dengan aperture yang lebih lebar, sensor dapat menangkap lebih banyak cahaya. Membantu menghindari blur dengan shutter speed yang lebih cepat. Aperture lebih lebar juga memberikan kedalaman bidang yang dangkal. Sehingga kita bisa memburamkan latar belakang dengan memfokuskan perhatian pada subjek. Wuh, keren sekali. Bukaan kameranya ya. Sangat bagus sekali, guys. Wuh, keren ya. Memang HP-HP canggih. Terus, memiliki lampu flash LED Dual Tone. Nah, ini untuk flash LED Dual Tone ini adalah standar baru untuk HP-HP canggih. Jadi, HP-HP canggih itu diwajibkan memiliki fitur ini. khususnya untuk HP-HP yang diatas harga-harga standar lah, guys. Jadi, Dual Tone flash memiliki lampu LED dengan suku warna berbeda-beda. Memberikan keseimbangan warna yang lebih baik pada hasil foto dan juga video. Jadi, untuk LED-nya itu bisa memberikan efek tertentu ya kepada gambar yang akan kita ambil. Jadi, sistemnya yang akan menyesuaikannya menggunakan LED yang seperti apa. Agar gambar yang dihasilkan itu tetap alami, guys. Sangat canggih sekali. Oke, lanjut lagi kita mempunyai sensor cahaya. Ya, sudah pasti. HP-HP standar pun memiliki sensor cahaya. Jadi, di sini sensor BSI Backlight Illuminated adalah sensor gambar kamera yang menangkap gambar berkualitas lebih baik dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Dan menawarkan ketajaman dan kualitas gambar yang secara umum lebih baik. Oh, sorry. Ternyata ini bukan sensor cahaya yang di depan ya. Bukan sensor proximity. Bukan sensor cahaya di depan, tapi sensor cahaya yang di kamera. Canggih banget, guys. Jarang HP yang memiliki hal ini. Jadi, HP-HP canggih saja yang memiliki fitur ini, guys. Kalau HP-HP rendah, dia tidak bisa. Tidak memiliki hal ini. Walaupun gambarnya itu gelap. Bagaimana? Dia itu tidak akan bisa menyelesaikan dirinya secara otomatis. Tapi, HP-HP yang canggih mampu menyesuaikan dirinya. Lanjut. Memiliki autofocus menerus saat merekam film. Ini yang penting sekali. Ketika merekam film, hasil rekaman tetap fokus dan tajam. Nah, ini ya, guys. Ini adalah satu hal yang harus dimiliki. Khususnya buat teman-teman yang suka nge-vlog. Nge-rekam-rekam gitu. Jadi, HP yang memiliki fokus terus-menerus ini sangat penting sekali. Nah, pernah waktu itu, waktu saya merekam pakai HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Waktu itu dapat ketemu sama kejadian seru gitu. Ada ular yang lagi makan. Terus saya rekam pakai kayu dari jauh gini kan. Itu fokusnya bisa juga otomatis. Nah, lumayan ya. Walaupun HP kuno gitu. Tapi sudah memiliki autofocus menerus juga pada kameranya. Jadi, perekaman itu, walaupun kita dari jauh, kita nggak perlu khawatir kalau hasilnya itu akan blur. Jadi, dia itu akan otomatis menyesuaikan dengan objeknya. Ya, memastikan kalau rekaman itu tetap fokus, tetap cerah gitu, guys. Penting banget ini. Lanjut lagi, kita bahas di audio. Ini udah keburu satu jam di video ini, guys. Kelewatan kita bahasnya. Audio. Mempunyai pengeras suara stereo terpasang. Jadi, untuk HP Changi sekarang, sudah memiliki perangkat dengan pengeras suara stereo. Jadi, mengantarkan suara dari saluran mandiri dari sisi kiri maupun kanan. Menciptakan suara yang lebih kaya dan pengalaman yang lebih menyenangkan. Di sini penting ya, suara stereo itu, ah, saat kita mendengarkan musik-musik, saat kita main game, step-step musuh itu ke dengaran, di kiri, di kanan itu, tanpa perlu menggunakan headset. Hanya dengan speaker saja sudah bisa. Nah, di sini juga, guys. Di sini saya ingin cerita tentang HP-HP yang iklannya bagus-bagus itu. Saya sebenarnya agak kecewa dengan HP-HP yang memiliki iklan di TV Indonesia itu. HP-nya itu seharga 3 juta, bahkan sampai 4 juta. Tapi, spekernya itu masih satu. Ya, tidak usahlah ditutup-tutup. Contohnya kayak Oppo, Vivo. Itu HP 3 jutanya, seperti contohnya Oppo A54. HP 3 juta. Tapi memiliki spekernya hanya satu. Sementara untuk HP-HP lainnya itu ya, dia itu harga 3 jutaan begitu sudah memiliki speaker stereo. Jadi, menurut saya, untuk HP-HP yang keluaran tahun 2022 ini, haruslah sudah memiliki speaker stereo, seperti contohnya kayak Poco X3 Pro inilah. HP harga 3 jutaan juga, kan? Yang RAM 6 kan dapat juga, guys, 3 jutaan begitu. Dia sudah memiliki speaker stereo, jadi mengeluarkan suara di atas dan di bawah seimbang. Oke, kita lanjut lagi. Untuk memiliki slot untuk konektor audio 3,5mm-nya tidak ada. Jadi, Xiaomi Mi 11 Ultra ini tidak memiliki konektor audio 3,5mm. Nah, di sini karena HP-nya ini tergolong HP tipis, makanya dia tidak bisa menyertakan slot audio 3,5mm. Dan mungkin kemungkinan besar beberapa tahun kemudian, slot konektor audio 3,5mm ini juga akan dihapuskan, guys. Jadi, kita itu harus menggunakan adapter. Dan di pembeliannya itu sudah pasti disediakan adapter untuk dari Type-C-nya menuju ke konektor headset-nya yang 3,5mm. Dan kemarin itu waktu saya unboxing Xiaomi Redmi MP11 Lite, dia juga tidak dapat konektor audio 3,5mm di bodinya karena HP itu tipis banget. Jadi, dia itu hanya menggunakan headset Bluetooth atau menggunakan konventer. Terus, mempunyai radio. Ya, Xiaomi Mi 11 Ultra tidak punya radio. Tidak ada radio lagi, guys. Tidak jaman lagi nih radionya. Kemudian, jumlah mikrofon. Nah, ini dia. Jumlah mikrofon. Rata-rata HP Xiaomi memiliki jumlah mikrofon 2. Dibandingkan dengan HP-HP merek lain yang harga 3 juta, 4 juta, bahkan HP 6 juta, hanya memiliki satu mikrofon. Ini yang saya ingin kritik untuk HP-HP merek-merek lainnya Xiaomi gini. HP 4 juta loh, mic-nya cuma satu. Sementara, saya beli HP Redmi Note 7, Redmi Note 8, itu mic-nya ada dua. Jadi, saat kita rekam suara buat konten, itu suaranya bisa stereo. Sementara HP yang harga lain-lainnya itu, mic-nya satu, guys. Suaranya mono. Hari gini, HP suara mono, mau taruh gimana gitu loh. Ah, parah banget. Seharusnya, produsen-produsen lain juga melihat ya, daripada spesifikasi-spesifikasi HP sekarang, itu minimal mic-nya lah dua lah. Nggak usah tiga, dua aja. Sudah enak banget itu pake ngerekam video. Jadi suaranya juga akan stereo, guys. Jadi untuk mikrofon daripada Xiaomi Mi 11 Ultra ini, memiliki tiga mikrofon. Dan sangat bagus sekali pasti kualitasnya ini. Lanjut, mempunyai tombol media khusus. Jadi Xiaomi Mi 11 Ultra ini tidak memiliki tombol media khusus. Nah, contohnya tombol media khusus itu seperti pada HP-HP Sony Xperia. Di Xperia itu pasti terdapat tombol khusus kamera. Pasti. Jadi untuk Sony Xperia itu dari zaman dulu memang untuk shutter kamera itu pasti dia bawa. Dan juga tombol media biasanya ada satu ya, untuk memudahkan kita mencari media atau memutar musik. Tapi pada zaman-zamannya Sony Ericsson Walkman itu, dia itu punya tombol khusus untuk memutar musiknya. Tapi di sini tidak ada ya. Udah nggak zamannya lagi sih. Tapi sebenarnya itu saya salut banget. Saya punya juga HP Sony Xperia 1 dan itu masih memiliki tombol media. Tombol shuttle kameranya itu tetap ada. Jadi kayak gimana ya, kayak kerasa banget kalau HP itu memang untuk fotografi. Semoga aja nanti Xiaomi ini juga akan menyertakan tombol khusus kamera dan juga tombol khusus media. Oke lanjut ke baterai. Baterai seperti yang kita bahas tadi adalah 5000 mAh. Dan yang pasti untuk HP mahal walaupun hanya 5000 mAh tapi memiliki kualitas yang lebih baik daripada HP-HP lainnya. Dan di sini juga ya, mungkin dari tadi saya itu membangkakan Xiaomi atau mengangkat-angkat Xiaomi gitu. Tapi di sini Xiaomi juga memiliki kekurangan yang sangat besar sekali. Terutama di kamera gitu ya. Pokoknya dari pengalaman saya nyerpes-nyerpes HP begitu, Xiaomi itu selalu kalah di baterai. Bahkan sampai layarnya rusak cuma gara-gara baterai. Jadi untuk baterai-baterai pada Xiaomi itu cepat sekali rusak. Xiaomi Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8, Redmi 5, Redmi yang lama kebawah. Bahkan tadi ini saya ada sementara membongkar HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Padahal HPnya itu ya, maksudnya gimana ya? Belum terlalu lama lah dipakai, belum sampai bertahun-tahun begitu. Tapi baterainya sudah rusak dan minta diganti juga. Untuk proses pengertian baterai sih nggak sulit. Cuman kan memang gimana ya? Kalau dibandingkan dengan Oppo, Oppo atau Realme atau Vivo, saya akui banget baterainya sangat luar biasa. Kuat banget guys. Itu ada saya punya HP Oppo A9. Baterainya sangat tahan sekali dibandingkan dengan Poco X3 Pro saya yang masih baru dibandingkan dengan dia yang udah bertahun-tahun dipakai. Kalau kita pakai putar YouTube misalnya itu, saya pernah pakai test perbandingan ya, saya pakai putar YouTube antara HP lama itu dengan HP Poco X3 Pro ini, masih menangan dia guys. Saya heran banget kok, kuat banget baterainya. Padahal udah bertahun-tahun dipakai HP-nya. Karena memang yang saya akui. Dan kekurangan dari Xiaomi ini lagi, baterainya itu bisa bengkak. Kalau Oppo atau Vivo biasanya saya dapat itu. Walaupun baterainya udah rusak, mereka nggak akan bengkak. Tapi kalau Xiaomi, dia bengkak guys. Xiaomi Redmi Note 8 Pro saya juga udah bengkak tuh baterainya. Tak ganti. Oke, kita bahas baterai. Lanjut kita bahas memiliki pengisian daya wireless. Nah, ini dia yang diidam-idamkan oleh pengguna HP. Nah, kapan ya pengisi daya wireless ini bisa masuk di HP-HP kelas menengah? Ya, anggaplah HP-HP yang 4 jutaan kebawah gitu guys. Karena rata-rata untuk pengisian daya wireless ini dimiliki oleh HP-HP dengan harga 4 juta ke atas. 5 jutaan, 6 jutaan gitu ya. Jadi mendukung standar pengisian wireless seperti Qi. Untuk mengisi daya perangkat cukup dengan meletakkan di charging pad yang compatible. Mantap sekali. Hmm, pengen banget nih punya Xiaomi Mi 11 Ultra nya. Tapi sayang, duit Inca gak ada. Kita review-review aja lah. Oke, mendukung pengisian daya cepat. Sudah. Oh, sorry. Belum ya. Mendukung pengisian daya cepat. Nah, disini kita lihat dulu. Teknologi pengisian daya cepat seperti Quick Charge dari Qualcomm atau PUM Express dari MediaTek digunakan untuk mempersingkat waktu pengisian daya perangkat. Misalnya, dengan Quick Charge 3.0, baterai dapat terisi daya sampai 50% hanya dalam 30 menit. Cuma disini kita gak lihat ya Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Pengisian dayanya itu yang berapa ini sih? Berapa watt sih? Kayak Poco X3 Pro aja pengisian dayanya itu hanya 33 Watt tapi cepat banget ya. Pokoknya ada baterai 50% itu guys, saya tinggal mandi aja. Yang penting lah HPnya dalam keadaan mati terus di charge. Tinggal mandi gitu. Habis mandi kita pakai apa-apa. Tiba-tiba udah full baterainya. Keren sekali kan? Apalagi kalau ini. Ini mungkin sudah mendukung pengisian cepatnya yang 64 Watt kalau gak salah ya. 64 atau 62 gitu. Pasti lebih cepat lagi lah pengisiannya. Memiliki fitur pengisian balik wireless. Pengisian balik maksudnya apa ya? Perangkat ini dapat digunakan sebagai stasiun pengisian wireless. Untuk memberi daya pada gadget lain. Gila! Jadi HP ini selain bisa mengisi dirinya sendiri via wireless. Dia juga bisa memberikan ke perangkat lain. Dan hanya 6% HP di dunia ini yang memiliki fitur ini. Gila! Canggih sekali guys! Pantesan aja HP ini memiliki... Wow! Rating paling tinggi di dunia. Gila! Keren banget! Mempunyai baterai mampu tanggal. Jadi baterai mampu tanggal ini maksudnya baterai yang dapat dilepas. Ya sudah gak zaman lagi lah baterai-baterai yang bisa dilepas. Nah kekurangan baterai yang bisa dilepas itu juga guys. Itu kan gak bisa menggunakan kapasitas yang terlalu besar seperti ini. Karena dia kan pakai konektor. Begitu ya. Jadi konektor itu kalau misalkan tergoncang atau jatuh gitu. Itu bisa menyebabkan terjadinya cone setting. Atau percikan api. Antara mesin dan juga baterainya. Jadi itu gak bisa lagi dipasang di HP-HP dengan spesifikasi yang tinggi. Atau HP-HP dengan kapasitas baterai yang besar. Itu bisa berbahaya. Oke lanjut. Apalagi ini. Apakah sebuah daya ultra save mode? Apakah sebuah daya ultra? Apa sih? Mode hemat daya ultra. Juga disebut low mode power. Adalah cara efektif untuk memperpanjang daya tahan baterai. Biasanya mode ini membatasi kecerahan dan kontras layar. Menonaktifkan GPS, membatasi konektifitas dan mematikan aplikasi yang tidak penting. Kok dibilang gak ada ya? Padahal di HP-HP Xiaomi itu semuanya ada ini. Untuk mode penghemat dayanya. Oke lanjut. Mempunyai indikator level baterai. Ya ini dia. Sebuah indikator memperlihatkan baterai ketika baterai lemah. Ya hampir semua HP memilikinya. 100% memilikinya. Dan 0% tidak memilikinya guys. Semua HP juga ada lah fitur ini. Kemudian daya tahan baterai ini tidak diketahui ya. Belum diketahui. Terus mempunyai baterai yang dapat diisi ulang. Ya udah pasti lah guys. Baterainya dapat diisi ulang. Oke fitur. Memiliki dukungan 5G. Xiaomi Mi 11 Ultra. Teknologi wireless generasi kelima. Memberikan kecepatan yang lebih tinggi. Dan latensi yang lebih rendah. Daripada teknologi generasi keempat sebelumnya. 4G aja udah laju. Main PUBG, main apa semuanya bisa lancar. Apalagi teknologi 5G. Tapi sayang banget di tempat saya ini belum sampai. Untuk 4G nya gak tau tahun berapa sampai ya. Mungkin 5 tahun lagi atau 10-11 tahun lagi ya. Baru sampai disini. Gak tau kapan. Padahal udah HP 5G udah punya juga satu itu. Tapi teknologi nya belum sampai disini. Oke kita masuk di kecepatan unduh. Ya ini yang kita tunggu terus. Sebagai penggemar download. Sebagai penggemar download situs-situs. Sebagai penggemar film. Sebagai penggemar aplikasi apa semuanya. Sebagai youtuber gitu ya. Yang perlu mengupload download. Inilah kecepatan upload nya itu bisa mencapai 7500 megabits per second. Jadi bukan byte tapi bits. 7500 megabits per second. dengan menggunakan Qualcomm Snapdragon 888. Cepatan unduh adalah ukuran bandwidth kondisi internet. Menunjukkan tingkat pengiriman data maksimal yang digunakan satu perangkat untuk mengakses konten internet. Begitu guys. Jadi disini kecepatan unduh juga berpengaruh pada kecepatan game kita. Semakin cepat unduhannya game kita juga akan berjalan otomatis lebih cepat. Jadi contohnya kayak gini. Xiaomi Poco X3 Pro ini saya berani bandingkan saat mendownload file dengan HP Oppo atau Vivo lainnya itu. Yang lebih mahal daripada HP saya pun saya berani bandingkan untuk kecepatan download. Karena sudah pernah saya tes. HP temen itu harganya 6 juta. HP saya cuma 4 juta. Saya download file yang sama dari Google Drive. Itu kecepatannya beda jauh guys. Lebih cepat duluan saya. Begitupun pada saat mendownload data daripada file game. Dengan menggunakan jaringan yang sama di Wifi yang sama. Mendownload data game itu lebih cepat punya saya. Karena emang keren banget ya. Untuk Xiaomi ini saya akui bagus untuk kecepatan downloadnya. Kita lanjut ke kecepatan unggah. Nah ini dia. Halo Youtuber. Teman-teman Youtuber ataupun yang suka membuat konten-konten multimedia. Kecepatan unggah adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi sebelumnya pada saat saya beli HP itu saya cari-cari dulu HP apa yang pengen saya beli. Jadi saya itu menguramakan HP yang memiliki kecepatan unggah paling tinggi. Nah dari beberapa merek HP. HP Xiaomi memiliki kecepatan unggahan yang terbilang sangat tinggi guys. Contohnya kayak ini. Qualcomm Snapdragon 888 ini memiliki kecepatan unggah sampai 3000 Mbps. Coba kamu bayangkan. Upload konten Youtube sebesar 5GB, 6GB, 8GB. Tidak akan memakan waktu lama ya. Tidak akan memakan waktu lama guys. Apalagi cuma konten-konten yang full HD 16 menit, 10 menit. Apalagi cuma konten-konten full HD yang 3 menit, 4 menit. Ya ampun. Cuma hitungan cepat banget guys proses uploadnya itu. Tidak pakai nunggu. Sedangkan ini aja untuk Poco X3 Pro nya hanya HP yang 4 juta aja. Biasa saya pakai upload video 8GB, 11GB. Mampu kok berjalan dengan WiFi. Apalagi yang ini. Terus untuk memiliki USB Type-C. Jadi Type-C ini adalah standar tertinggi untuk tahun ini. Tidak tahu sampai kapan ya. Seperti dulu kan. Dulu kan itu standarnya micro USB. Jadi pertama kan mini USB. Apa sih? Mini USB kan yang agak besaran. Kemudian micro USB. Micro USB aja bertahan cukup lama guys. Dari zaman-jamannya HP Samsung Dodol itu. Dari Samsung Galaxy-Galaxy yang Dodol. Galaxy V. Sampai Type-C nya kan baru-baru muncul tahun lalu. Kalau nggak salah ya. Itu berapa tahun itu guys. Micro USB nya. Dan nggak tahu juga untuk Type-C nya ini. Sampai kapan akan ada pembaruan lagi. Mungkin setelah Type-C dia akan masuk ke Type-D atau Type-D. Sampai Type-ZX gitu ya. Untuk Type-C saja sudah bagus sekali ya. Menurut saya itu bagus banget. Jadi kita saat nge-charge itu nggak perlu kayak dulu lagi. Tapi kayak Type-C kan kita itu harus nyari dulu. Kayak matang antuk itu nyolok-nyolokin lubangnya. Oh di sini. Oh di sini. Kalau Type-C kan nggak kayak gitu lagi guys. Dia bisa bolak-balik. Mau jungkir balik kayak masukinnya. Nggak masalah. Itulah kelebihan daripada Type-C ini. Jadi orientasi stackernya itu dan arah kabelnya dapat dibalik. Begitu. Keren banget. Lanjut versi USB. Untuk versi USB-nya ini memiliki versi 3.1. Jadi sudah yang termasuk yang paling baru ya sekarang di tahun 2022 ini. Versi USB baru lebih cepat dan memiliki manajemen daya yang lebih baik. Jadi USB juga sangat berpengaruh dengan suatu perangkat. Makanya itu teman-teman seperti saya bilang di awal. Beli HP itu jangan lihat iklan. Lihat spesifikasi aslinya. Di iklan itu memang prosesor tinggi. Spek tinggi. Apalah tinggi-tinggi. Tapi hal-hal lainnya itu juga berpengaruh guys. Dengan kualitas daripada sebuah device. Termasuk versi USB ini. Versi USB sangat berpengaruh sekali dengan kecepatan daripada sebuah HP kita. Saat mengisi daya misalkan. Jadi beli HP itu jangan lihat iklan aja. Cari perbandingan yang paling bagus. Kemudian mempunyai NFC. NFC, Near Field Communication, merupakan memungkinkan perangkat melakukan transaksi wireless sederhana. Seperti pembayaran siluler. Jadi fitur ini mungkin tidak tersedia di semua negara. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu saja NFC ini bisa kita gunakan. mendukung Wifi 5. Ya, Wifi 5 ini adalah standar baru di dunia Wifi kita. Dimana untuk Wifi-Wifi yang standar di Indonesia sekarang ini sih sebenarnya belum ada yang masuk di kategori Wifi 5. Di sini untuk Wifi 5 ini 802.11ac. Yah, di sini belum sampai sih guys. Masih jarang untuk standar Wifi 5 ini. Wireless 802.11ac bekerja pada rentang frekuensi 5 GHz. Menawarkan kecepatan transfer yang lebih tinggi, lebih pantal dan konsumsi daya yang juga lebih efisien. Cocok untuk bermain game dan streaming video HD. Masih jarang sih untuk Wifi 5 ada di Indonesia. Terus memiliki sidik jari. Sudah pasti nih. Perangkat ini memiliki pemindai sidik jari yang mengidentifikasi pengguna. Sudah pasti itu. Wajib banget itu. Terus lain-lainnya. Kita bahas di lain-lainnya memiliki pip dan pap. Apa ya pip dan pap ini? Perangkat yang mendukung pip dan pap, picture in picture, dapat menjalankan dua gambar dari sumber yang berbeda pada saat yang sama. Dengan membagi jendela tampilan atau membuat jendela yang lebih kecil dalam gambar yang lebih besar. Oh gitu ya. Jadi ini bisa bagi-bagi layar lah. Pip dan pap gitu. Tuh. Oke guys. Wuhh. Selesai sudah ya pembahasan kita. Selesai sudah guys pembahasan kita tentang Xiaomi Mi 11 Ultra ini. Wuhh. Menelahkan banget. Satu jam guys kita bahas. Gila. Wuhh gila-gila. Coba kita lihat dari harga ya. Pls. Harga Xiaomi Mi 11 Ultra. deh, di eBay. $1.040. $1.021. $1.060. $1.060. $1.060. Wuhh. Gila. Coba kita lihat dari, ehm. Ada ga sih foto-fotonya disini. Spesifikasi sudah kita bahas semua. oh gila bad banget aku guys ini tampilan tadi oh gila akhirnya selesai juga pembahasan kita 1 jam guys, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah visit disini jadi kita sudahi saja ya guys untuk pembahasan kita tentang tentang hape terbaik kali ini besok mungkin kita akan bahas lagi tentang hape-hape lainnya yang juga memiliki posisi atau peringkat teratas di jajaran hape terbaik saat ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah visit di channel A sampai Z, semoga saja konten ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai referensi untuk membeli sebuah hape wow, kerennya oke guys, sekian aja video kita sampai jumpa lagi video lainnya, bye bye